Kontingen penerbangan dari TNI Angkatan Udara berhasil menerjunkan bantuan logistik untuk warga Gaza Palestina pada Selasa, 9 April 2024. Di balik kesuksesan TNI AU menerjunkan bantuan lewat udara ada tantangan tersendiri saat melakukan operasi tersebut. Pimpinan Kontingen TNI AU, Kolonel Penerbang, PNB, Noto Chasnoto menceritakan sinyal GPS pesawat sempat hilang saat operasi dilaksanakan. Sehingga tim Indonesia harus melakukan pemetaan wilayah terbang secara manual. Operasi untuk menerjunkan bantuan logistik dilakukan selama total 14 hari. Waktu tersebut dihitung sejak pertama kali pesawat berangkat dari Jakarta. Dari Jakarta, pesawat menuju Jordania untuk bergabung dengan tim yang berasal dari sejumlah negara lain. Menurut Noto, operasi penerjunan logistik ke Gaza kali ini diikuti oleh kontingen dari sembilan negara. Antara lain Indonesia, Jordania, Mesir, Uni Emirat Arab, Perancis, Jerman, Belanda, dan Inggris. Sesampainya di Jordania, tim dari TNI AU melakukan sejumlah persiapan. Antara lain mengadakan rapat dengan Royal Jordan Air Force untuk pelaksanaan teknis penerjunan logistik. Sementara itu, pelaksanaan penerjunan dilakukan selama 2 jam, yakni dihitung sejak take-off dari Bandara King Abdullah II di Jordania menuju ke Gaza. Adapun penerjunan logistik dilakukan dalam sekali waktu saja, sekali dropping. Diketahui, kontingen yang dipimpin oleh kolonel PNB Noto Chasnoto itu membawa logistik dengan pesawat Hercules C-130J. Dalam operasi air dropping logistik kali ini Indonesia berhasil menerjunkan 20 paket bantuan yang mencakup makanan dan obat-obatan yang dibutuhkan para pengungsi di Gaza. Masing-masing paket memiliki berat 160 kg sehingga total berat paket bantuan yang diterjunkan adalah 3.200 kg. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.